Intro Tunggu, punggung punggung nggak bapak? Oh ya 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 Tapi mamami, kita ngeluh kasih soal cucu ini Mamami udah banyak banget cucunya Pusing nggak sih mamami punya cucunya? Alhamdulillah, senang cucunya udah tuju Nggak sih nggak pusing Lagian udah, apa namanya Udah pada besar-besar Gitu kan, yang kecil kan cuma Raya Zah Jadi ya udah santai aja Menyikap di cucu-cucu Berarti sering quality time sama cucu-cucu? Suka sih gitu, cuma Kemarin kan baru sama Raya Zah Di Bali, Amarapatar Amin Zain, semua Cucu-cucu Sama cucu yang paling utama Nih mah kan udah DENI mah Ada yang curhat-curhat nggak sih? Udah besar, sekarang kalau kemarin-kemarin Dia masih nyariin neneknya Sekarang udah nggak gitu kan, karena udah ABG Tapi ya tetep kadang suka cerita Biasanya kalau keluar gini kan sama cucu mama ngapain aja? Cium-ciumin aja Cium-ciumin Senang-senang gitu aja Karena kan ada suster-susternya kan Kayak gini yaudah Cuma bakanya senang-senang aja deh Ada momen lucu sama yang nggak lupa Nggak cuma waktu mau punya cucu pertama kali gitu? Ya banyak sih kalau sama cucu pertama Banyak historinya Jadi kan banyak momen di Bandung kan dulu gitu Banyak lah kalau untuk cucu pertama Karena ya apapun cucu pertama Kalau sama yang lain gimana maksudnya? Ada nggak yang nggak terluka Ya memang biasanya tuh Cucu pertama memang lebih ya Karena cucu pertama itu Yang kedua yang ketiga kalau rasa sayang semuanya sama gitu Ya banyak sih hal-hal yang mereka bikin kelucuan-kelucuan Tapi karena cucunya udah banyak Kucu jadi yang yaudah yaudah gitu aja gitu Tapi nggak susah mama untuk ngatur ketemu sama cucu Kan ada yang pasturan rumahnya kan beda-beda juga kan? Oh nggak sih Mama sih kalau lagi pengen ketemu cucu yaudah dateng aja gitu Kalau emang lagi tahu jadwalnya anak-cucu-cucunya lagi ada di rumah ya dateng gitu Cuma kan yang sekolah udah sulit Nanti les ini, les ini Ya udahlah nanti diatur aja Pintar-pintar mamanya aja lah Nah emang kan sama mama Rita juga deket banget nih mah Untuk bareng-bareng untuk itu juga Nah mama gimana caranya untuk pemerintahan bareng sama mama Rita juga sama cucu-cucu mungkin baru-barang? Ya apapun sama desa Ya apapun harus apa ya Ya harus tetep menyenangkan lah Kemistrinya harus selalu dapet gitu Jadi kita ngejalaninnya juga seneng gitu Memang dari hati yang tulus aja gitu Memang pengen apa ya Sesama besan nggak sama mama Rita aja Sama mamanya Jeje, mamanya Anika Ya apa ya Emang seneng aja Kita nggak boleh ada problematik, nggak boleh ada masalah gitu Tapi emang kalo misalnya Misalnya kaki ataupun arafi lagi ada masalah gitu di judai kota emang gitu Mama sama mama Rita tuh nungkapnya seperti apa sih? Ya kalo saya kan biasanya selalu rafinya dong Ya saya sebagai ibu dari rafinya Saya pasti ngomong lah aduh mbak minta maaf dengan berita seperti ini gitu Nggak mungkin dong saya diem aja Entah siapapun itu entah bukan mama Rita Atau misalnya yang lain Ketika anak-anak ada masalah Saya pasti akan mendahului gitu Berarti dari mama Amin dulu ya yang ngomong ke... Ya karena kalo mama Rita Kebetulan ini kan Rafi kan enaknya Jadi beritanya juga tentang Rafi Masa saya diem aja Nggak mungkin enak Saya pasti harus ada bahasa lah Berarti selalu diskusi ya mas sama mama Selalu kalo ada berita nggak enak Ya saya pasti akan mencoba bicara Tapi untuk mama Misi dan mama Rita Berarti sering curhat-curhat juga nggak cukup? Curhat sih enggak Curhat masing-masing sih enggak Cuma ya kita ngobrol biasa aja Apa yang sekarang lagi dijalani gitu kayak Tapi sering kuali kita nggak semua kayak ke mall bareng mungkin atau... Ya paling kalo kumpul-kumpul bareng ya pas lagi ada momen-momen tertentu Ya nggak setiap hari juga Nggak setiap waktu juga Karena kan masing-masing juga punya kesibukan Punya aktivitas Jadi disepakati kapan baru kita ketemuannya ibu Untuk mama sendiri ke mama Rita Seperti apa sih mas untuk mama Rita sendiri Kayak sebagai besan ini kan mama Eh kan AA kan ring banget digosipin gitu Ada nggak sih kayak sesuamaran Ya mama Rita sebagai besan Mengertikan keadaan gitu Maka Rita tuh sebenernya orangnya baik Cuma ya dari kitanya aja harus mengerti gitu Kebeneran anak saya laki-laki Kita harus mengerti punya bahasa yang baik seperti apa Ya makasih Terima kasih Terima kasih